Halo teman-teman kembali lagi di channel Nadolendis dan sesuai request kalian banyak yang minta saya untuk membuat set bundle lagi dari kombinasi-kombinasi bundle free fire dan disini kita akan memakai karakter jota ya sebelum itu saya akan beli dulu sebuah bundle dari magic cube free game ya kita akan ambil dulu sebentar karena kita bakalan menggunakan si artik blue juga sepertinya walaupun saya sudah punya yang inkubator yang murah dulu ya tapi nggak apa-apa Oke untuk set pertama kita menggunakan baju dari tetswir ya siapa yang punya komen di bawah untuk baju tetswir Oke ini adalah set bundle pertama yang juga sering saya gunakan ya untuk melakukan gameplay di free fire push rank Oke bentar kita cari kepalanya dulu dan kita memakai kacamata kacamata ya saya lebih suka menggunakan kacamata ini karena lebih keren aja tampilannya teman-teman jadi baju tetswir kita kombinasi dengan inkubator kalau nggak salah nih apanya rambutnya ya lupa ya Oke kita memakai celana ini dari inkubator juga dan kita akan memakai sepatu ini kayaknya bagus tapi mendingan kita maka yang biru jadi dia serba biru ya teman-teman jadi seperti inilah tampilan pertama bandelnya karena kalau menurut saya emang bandel tetswir ini memang cocok digunakan dengan kombinasi apa aja karena tetswir ini udah lama dan cukup masih bagus ya tampilannya Oke selanjutnya kita masih menggunakan si tetswir dulu ya karena tetswir ini juga banyak kombinasi-kombinasi bagusnya Oke kita bakalan pilih ini set yang sering saya gunakan sih sebenarnya ini yang masih saya gunakan sampai sekarang ini dan saya menggunakan sepatunya sepatu ini dan untuk rambutnya dulu saya menggunakan seperti ini tapi saya ganti lagi ya karena kurang apa kurang cocok lagi karena saya menggunakan kukluk nah disini ada apa ya ada perubahan tentang kukluk ini disini saya akan tunjukkan sedikit ini kukluknya ini GG ya ngebak entah gimana tapi kita bakalan coba lihat di di ingame sebentar ya sebentar itu saja Oke guys disini saya main kelas kuat ya disini saya akan tunjukkan ini kan saya pakai kukluk ya atau penutup rambut atau penutup kepala ya disini saya coba beli helm helm level berapa aja bisa ya teman-teman dan setelah saya beli helm ini berubah jadi rambut ya tapi awalnya saya lihat ini kukluk nggak punya ability ya untuk merubah-rubah jenis rambut atau kepala tapi kalau ini bisa berubah saya nggak tahu makanya saya lebih suka memakai kukluk ini jadinya karena bisa menggunakan beberapa kombinasi ya jadi kita saat menggunakan helm kita bisa berubah rambut kita eh kukluk kita menjadi rambut ya keren mungkin itu tentang kukluk ini selanjutnya kita bakalan melanjutkan untuk melihat set-set lainnya Oke gimana menurut teman-teman kukluk ini cukup bagus kan karena kita lihat di sini kita bagian file kita akan lihat apakah dia mempunyai ability tentang kukluk ini nah disini tidak ada tulisannya untuk merubah jenis kukluk jika menggunakan helm ya tapi kita bisa menggunakan helm dan merubah kukluk menjadi rambut nah selanjutnya kita bakalan lanjutkan kita akan mencari kombinasi lainnya kita bakalan menuju baju dan disini kita bakalan ganti baju lagi menjadi baju artik blue ya teman-teman dan disini ini kombinasinya bentar oke teman-teman ini adalah kombinasi aktif blue ini kombinasi ketiga ya kalau nggak salah ini cukup keren karena kombinasi warna yang cukup sesuai dengan warna artik blue sendiri yang berwarna biru ya teman-teman jadi ini cukup keren dan kombinasi karakter jatai memiliki animasi biru juga itu cukup keren jadinya kalian bisa mengganti kukluknya juga dengan apa ya rambut artik blue atau pokoknya maskernya jangan dilepas karena itulah bandelnya kombinasi bandelnya maksudnya ya oke selanjutnya kita akan cari kombinasi lainnya oke ini adalah kombinasi selanjutnya cuma merubah kepalanya ya tapi kalian ingat nggak sebuah game di PS2 yaitu Mortal Kombat temannya si lau kung lau ya yang berbaju biru itu mirip dengan kombinasi set ini ini cukup keren sih menurut saya ini karena kepalanya ini baru dirilis ya untuk topi petani ini oke selanjutnya kita akan coba kombinasinya agak dirubah banyak ya oke teman-teman ini adalah kombinasi juga yang sering saya pakai ya di Free Fire ini kombinasinya sudah lama sih sebenarnya eh namun bentar sepatunya yang nggak ini ya sepatunya saya gunakan yang warna kuning selalu warna kuning saya gunakan dan seperti inilah kombinasinya cukup gagah ya jadi ini tipe-tipe untuk layar yang suka kegantengan ya menaikkan skill kalian dan inilah kombinasi ke-4 kalau nggak salah ya kita bakalan lanjut cari kombinasi yang lebih mantap lagi ya untuk biar lebih semangat kalian melakukan gameplay di Free Fire oke disini kita bakal kombinasikan dengan apa ya bandana flip red ini karena ini pasti sudah dapat semua ya kalian ya di sini kita bakal kombinasikan dengan kepalanya oke untuk kepalanya jangan yang tipenya tinggi-tinggi ya kita cari dulu terserah sih kalau untuk kepalanya kalian menggunakan apa menggunakan topi dirami pun bisa yang ini saja oke topinya kita ganti dulu ya karena kurang cocok juga saya lihat oke teman-teman kalau ini bagus juga sih kalian bisa ganti kepalanya untuk yang kepalanya ini cari yang sesuai dengan bandana flip berwarna merah karena di topi kan ada juga nih yang garis merah pada atasnya ini mirip lebih ke mirip one piece ya oke selanjutnya ini adalah set yang sudah cukup lama saya gunakan bagi teman-teman yang playernya gratisan yang belum dapat banyak sekali baju kalian bisa menggunakan kombinasi ini ini adalah kombinasi saya sendiri ya dulu ya tapi sekarang nggak pakai lagi karena ada banyak baju-baju terbaru dari Free Fire oke kalian bisa kombinasikan dengan mana dengan kepalanya kepalanya yang agak kamer-kameran sedikit ya biar lebih mansap gitu ya kan kalau warna bintu terlalu jauh ini banyak sih kepalanya kita gunakan ini saja ya karena kita set kita sedikit sebenarnya untuk bagian kepala oke kita ganti yang sepatu saja ini menurut saya cukup keren sih tadi setnya yang warna merah bagian kepalanya karena saya cuma ada yang ada warna merah ini artik dulu dan topi jerami tadi ya yang milik one piece itu oke kita bakalan next cari bandel keberapa ya kelima kalau nggak salah kelima ke enam saya nggak tahu ya coba komen di bawah udah bandel keberapa mungkin saya akan buat tulisan di bagian kiri bawah video ya bandel keberapa oke ini adalah bandel bandel yang bagus juga sih menurut saya karena warnanya itu ungu semua ya nah ini seperti ini kita gunakan ini warnanya itu lho ungu semua gis gg ya warna ya ungu semua guys bagaimana menurut kalian bagus gak ini warna ungu total ini biasanya lebih cenderung musuh bisa melihat kita lebih jelas ya mending pakai bandelnya yang warnanya itu agak sesuai dengan pohon rumput atau daerah-daerah yang sering teman-teman kunjungi ya oke selanjutnya ini mungkin bandel terakhir ya kita bakalan cari dulu setnya nah kita karena kalian banyak yang memakai apa ini bandana red flip ini kita bakalan cari kombinasinya ini adalah kombinasikan akhir ya kita bakalan cari kombinasinya untuk bandel ini mana tahu cocok dan langsung kalian gunakan ya oke nggak cocok ya oke ada ngefek sorry tiba yang ini dan kita ambil bajunya dulu bajunya pilih yang mana ya waduh banyak ngefek jadi ya oke kita cari bagian celana nya kita keser dulu oh kita bisa gunakan yang mana ya ini kelihatan sih karena samurai jarang juga kalian gunakan ya kita cari yang merah juga nah mantap ya mantap betul gimana teman-teman apakah suka dengan kombinasi bandel ini coba komen di bawah ya ini merupakan bandel terakhir terakhir